Kondisi Israel semakin chaos, lantaran terlibat cekcok antara Panglima Perang Israel Hersi Halefi dengan Perdana Menteri Penyamin Netanyahu. Dikutip dari Anadolu, Jendral Hersi Halefi mengkritik Netanyahu lantaran tidak memiliki strategi atau siasat perang, terutama soal operasi militer di Gaza yang hingga saat ini tidak terlihat ujungnya. Halefi pun mempertanyakan siapa yang akan memerintah jalur Gaza setelah Tel Aviv mengakhiri serangannya. Pemimpin Perang Pasukan Perdanaan Israel atau IDF ini juga mempertanyakan siapa yang akan memimpin militer untuk menyerang kembali di daerah-daerah tertentu. Dia juga mengkritik kurangnya strategi sehari-hari selama rapat keamanan di akhir pekan. Channel 13 Israel melaporkan bahwa Halefi menyatakan ketidakpuasan dan ketidakmampuan Netanyahu dalam mengatur perang di Gaza. Halefi mengatakan militer melakukan serangan baru di Jabalia di Gaza Utara. Serangan itu bertujuan untuk menekankan ada langkah untuk membentuk pemerintahan selain Hamas di wilayah tersebut. Namun di satu sisi Netanyahu justru memerintahkan untuk mengulangi serangan di tempat lain. Dengan begitu Halefi menyebut situasi saat ini menggambarkan strategi Netanyahu yang tidak jelas. Download Tribune Aids sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!